What's up Ibu Rukumar disini lagi dengan video yang bapak Star Gadget dan di video kali ini saya memberikan format yang agak sedikit berbeda dibanding dengan review-review video lainnya dan kebetulan di bulan April ini Xiaomi sedang menadakan MFF atau Mi Fans Festival buat teman-teman yang belum tau apa itu Mi Fans Festival itu adalah sebenernya event tahunan yang diadakan oleh Xiaomi untuk para fans dari smartphone Xiaomi sendiri dan yang membuat spesial di Mi Fans Festival tahun 2020 ini adalah tema yang diusung yaitu Live Smart by Smart makanya gak heran beberapa hari yang lalu Xiaomi sempat memperkenalkan beberapa produknya sekaligus yaitu yang pertama adalah Mi Air Purifier kemudian Mi TV dan Redmi 8A Pro dan sepertinya dari sini keliatan banget bahwa Xiaomi bener-bener ingin menunjukkan konsisten menghadirkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan juga harga terjangkau namun di video kali ini saya tidak membahas produk-produk saya sudah sebutkan sebelumnya tapi saya akan membahas dua buah smartphone yang bisa dijadikan opsi kalau kalian ingin membeli sebuah smartphone dari Xiaomi yaitu Redmi 8 dan juga Mi Note 10 jujur yang saya suka dari handphone ini adalah feel di genggaman tangannya ya kerasa enak banget, kerasa solid dan bagian belakangnya ini dia berbentuk melengkung makanya jadi kerasa enak dipegang seperti ini saya sendiri dibuat tersenyum pada saat Xiaomi mengatakan bahwa bagian belakangnya ini berkilau dengan tekstur seperti kaca memang bener sih ini teksturnya seperti kaca kayak gitu lah tapi efeknya dia mudah meninggalkan sidik jari tapi untungnya dari segi look handphone ini tetap terlihat seperti kaca memang beneran apalagi kalau misalnya kita gunakan softcase transparan bawaan handphone ini seperti ini jadi beneran kelihatan seperti berbahan kaca so good move Xiaomi bahannya sendiri dia menggunakan bahan polikarbonat jadi satu hal positif yang saya rasakan terhadap bahan seperti ini ini adalah tidak perlu takut jatuh lalu retak layaknya kaca ya efek lain yang saya rasakan adalah feel safety mau gak pake casing juga saya berani-berani aja karena yaudah handphone ini kerasa kokoh dan saat saya tau bahwa pelindung kaca bagian layar handphone ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 saya langsung berkata mantap ini hp beneran kerasa kokoh gitu lah layarnya sendiri dia berukuran 6,22 inch HD plus tapi jujur saya beneran tidak sadar kalau layar handphone ini adalah HD plus layarnya masih enak banget dilihat jadi bener-bener tidak terasa pixelate gitu enggak tapi satu hal yang membuat handphone ini kenapa kerasa mantap dan saya lihat ini juga sebenernya jadi bahan jualan utama dari Redmi 8 ini yaitu kapasitas baterai handphone ini memiliki kapasitas baterai yang badak yaitu 5000 mAh dan handphone ini sendiri dibanderol di harga 1,5 juta rupiah untuk varian RAM 3GB internal memory 32GB dan untuk varian 4GB RAM 64GB ROM dijual di harga 1,7 juta rupiah kalau misalnya kita lihat di bagian bodi dari handphone ini port yang disediakan sudah USB-C jadi gak heran kalau akhirnya saya menemukan sebuah fakta bahwa hp murah meriah dari Xiaomi ini kebanyakan atau semua ya ya Redmi 8A sudah menggunakan USB type-C so it's a good thing from Xiaomi dan dia juga sudah support fast charging dengan daya 18W dengan kapasitas yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan pemilihan layar HD plus pada layar 6,22 inch ini membuat saya sendiri juga frustasi untuk menghabiskan baterai dari handphone ini sudah 2 hari dipakai masih ada aja sisa ya di bagian belakangnya kita akan melihat 2 kamera saja yang beresolusi 12MP dan 2MP begini contoh hasil fotonya selamat menikmati selamat menikmati lalu untuk kamera depan 8MP ini yang bikin saya agak takjub sih sebenarnya fitur beautify seperti ini di handphone harga terjangkau seperti ini itu bisa menghasilkan foto yang ya oke lah bisa kalian lihat sendiri contohnya sensor sidik jari yang cukup responsif juga akan kita temukan disini tepatnya di bagian belakangnya ini dan satu hal lagi yang masih menjadi favorit para pengguna Xiaomi di tanah air yaitu kita akan masih menemukan ER Remote Blaster jadi kita bisa memanfaatkan HP ini sebagai remote apapun kemudian untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 439 dipadukan dengan RAM 3GB dan Intel Memory 32GB yang saya punya ini pertanyaan yang langsung muncul di benak saya pada saat saya melihat handphone murah meriah ini adalah bisa gak dimainin PUBG Mobile dan ternyata bisa settingan yang didapatkan memang masih medium smooth tapi ya sudah setidaknya handphone ini masih bisa digunakan untuk bermain game dan yang jelas kalian tidak bisa minta aneh-aneh di handphone di range harga seperti ini tapi kalau misalnya kalian minta yang aneh-aneh kalian harus ngintip ke saudaranya yang akan saya bahas yaitu Mi Note 10 ini baru dia punya segalanya dibandingkan dengan Redmi 8 ini dan menurut saya pribadi Mi Note 10 ini adalah sebuah smartphone yang diluncurkan di Indonesia untuk menunjukkan komitmen atau betapa seriusnya Xiaomi terhadap pasar smartphone di Indonesia harga handphone ini ada di angka 6,2 juta rupiah otomatis dia mengisi pasar high mid-end saat saya pertama kali melihat handphone ini saya tidak bisa bohong bahwa yang mencuri perhatian saya adalah bagian belakang dari handphone ini dan saya langsung memahami bahwa handphone ini sepertinya andalannya adalah kamera dan ternyata memang benar seperti itu makanya gak heran tagline dari handphone ini adalah Dream Big Shot Epic World's First Penta Camera Penta benar ada 5 kamera belakang dengan konfigurasi 108MP Ultra High Resolution Camera kemudian 12MP telephoto 5MP telephoto untuk support optical dan digital zoom sampai 50 kali kemudian 20MP Ultra Wide Angle Camera dan 2MP Macro Camera hasil fotonya tidak perlu dipertanyakan lagi jadi saya mending langsung menunjukkan aja hasil foto-fotonya jadi saya setuju kalau misalnya fotonya ini cakep detail dan dynamic range-nya juga oke menurut saya satu hal yang membuat saya ketagian adalah foto optical zoom-nya baru kali ini saya melihat foto zoom tapi hasilnya itu cukup tajam seperti ini hasil foto wide angle-nya juga menurut saya sih cukup tajam dan baru kali ini saya melihat sebuah handphone yang punya kamera ultra wide angle tapi memiliki auto focus dan baru kali ini dan kamera depannya sendiri dia beresolusi 32MP seperti ini contoh hasil foto-fotonya tapi nggak cuma kameranya aja yang saya suka dari handphone ini tampilan desainnya juga mencuri perhatian banget ya baik bagian depan maupun bagian belakang kita lihat di bagian depannya dulu size-nya 6,47 inch dengan layar Super AMOLED tapi seperti bisa kalian lihat pinggiran handphone ini tampak melengkung ya oleh Xiaomi disebut 3D Curve AMOLED Display dan walaupun mungkin ini bukan hal yang baru di dunia smartphone-an tapi menurut saya desain seperti ini masih kelihatan mewah bagian depannya sama belakangnya ini sama-sama menggunakan bahan Corning Gorilla Glass 5 jadi cukup tahan goresen ya satu hal yang saya harus mention disini adalah handphone ini kerasa berat dan seperti kalian tahu saya suka handphone berat kenapa? karena itu seperti memberikan kesan feel kokoh mantap enak digengaman gitu kerasa mahal dan rahasianya tidak lain tidak bukan adalah kapasitas baterai yang dimiliki oleh handphone ini yaitu sebesar 5260 mAh dan juga sudah support fast charging juga karena di dalam kotaknya kita juga akan langsung dibekali kepala charger berdaya 30 watt jadi handphone ini setidaknya bisa bertahan 2 hari lah berdasarkan pengalaman saya beberapa hari menggunakannya lalu untuk spesifikasinya Mi Note 10 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 730G dengan RAM 8GB dan ROM 128GB dan menurut saya ini adalah spesifikasi yang sudah cukup banget untuk handphone di harga 6 jutaan sudah masuk akal lah handphone 6 juta masa kalian mau berharap dia pakai Snapdragon 865? yang bener aja sebagai kesimpulan 2 smartphone ini memang ditujukan kepada orang yang berbeda dan pasarnya juga berbeda tapi sengaja saya bahas di dalam satu video karena biar kalian sekalian langsung mendapatkan 2 rekomendasi handphone sekaligus seandainya membeli handphone dari Xiaomi yang boleh dibilang hampir paling murah ya dan handphone yang hampir paling mahal yang ada di Indonesia tapi satu hal yang jelas baik Redmi 8 maupun Mi Note 10 menurut saya 2 handphone ini adalah handphone yang layak dibeli kenapa? ya seperti kalian tahu ini handphone harganya di bawah 2 juta space-nya cukup dan ini juga handphone harganya 6 juta tapi dia juga punya segalanya terutama kameranya bagus banget dan buat kalian yang ada rencana ganti handphone saya saranin sekarang ini adalah saat yang tepat buat beli handphone Xiaomi karena kalian bisa mengikuti promo Mi Fan Festival di Lazada dan mi.co.id kemudian dapetin diskon hingga 30% ditambah lagi ekstra voucher total ratusan juta rupiah link saya akan infokan di kolom deskripsi di bawah well itulah dia video kali ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bisa menyaksikan video-video lainnya di channel saya saya Brokmar Mamid sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye